Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden Di video kali ini saya akan membahas suatu tema yang cukup banyak di request oleh teman-teman Yaitu tentang bunga-bunga yang dapat dimakan atau bunga-bunga edible Makanya hari ini saya bersama dengan bunga-bunga di sini ya Tapi bukan bunga ini yang akan kita bahas karena ini adalah bunga Australia Tapi kita akan membahas bunga-bunga edible yang mudah kita temukan di Indonesia Apa saja bunga-bunga edible di sekitar kita, ikutin terus videonya Nah teman-teman sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bunga-bunga yang dapat dimakan Ada baiknya teman-teman memperhatikan dulu beberapa catatan saya ya Yang pertama, jangan sekali-sekali teman-teman memakan bunga yang teman-teman nggak yakin itu jenisnya apa ya Ini bunga A atau bukan ya? Jangan-jangan bukan, jangan-jangan iya Kalau teman-teman ragu lebih baik jangan dimakan, jangan dikonsumsi Terus yang kedua, pastikan teman-teman mengambil bunganya atau memanen bunga dari tempat yang bersih ya Tempat yang tidak terkontaminasi, jadi jangan mengambil bunga misalnya yang tumbuh di selokan gitu misalnya Atau tumbuh di pinggir jalan tol kayak gitu misalnya ya, karena itu kan banyak sekali polusi, terkontaminasi, zat-zat yang kurang baik bagi kesehatan Terus yang ketiga, konsumsi bunga dalam porsi yang sedikit aja Apalagi kalau itu baru ya, kita belum pernah makan sebelumnya, jangan langsung banyak gitu Kita coba sedikit aja, karena apa? Reaksi tubuh masing-masing orang itu beda ya Ada orang yang alergi, ada orang yang tidak, ada orang yang bereaksi tubuhnya berlebihan, ada yang tidak gitu ya Jadi untuk kehati-hatian, konsumsi dalam jumlah sedikit aja dan jangan terlalu sering ya Lalu yang keempat, hindari mengkonsumsi benang sarinya Karena ada orang-orang yang alergi terhadap benang sari ya teman-teman atau polen Jadi yang biasa dikonsumsi itu petalnya atau kelopak bunganya Dan yang terakhir, yang kelima, pastikan bunga yang kita konsumsi itu bebas dari pesticida ya Dirawat secara organik ya, dirawat sendiri itu lebih baik ya Karena kalau mengandung pesticida kimia, khawatirnya itu bisa meracuni tubuh kita gitu Kalau dikonsumsi sebagai obat Teman-teman harus mencari dari herbalis yang memang terstandar, tersertifikasi Jangan mencari-cari dari sumber yang kurang jelas ya Oke itu dia 5 hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengkonsumsi bunga Sekarang kita masuk ke yang pertama Yang pertama adalah bunga mawar Kalau bunga mawar teman-teman pasti sudah nggak asing lagi ya Bunga mawar ini jenisnya bermacam-macam dan terkenal sebagai salah satu bunga yang dapat dikonsumsi Selain digunakan untuk parfum dan untuk bahan-bahan kosmetik dan obat Nah sebenarnya bunga mawar itu mengandung apa sih? Nah bunga mawar itu memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi ternyata teman-teman Selain itu bunga mawar juga dapat digunakan sebagai antidepresan, antiviral, antibakteri, antriperadangan, dan antioksidan Di dalam bunga mawar itu ada minyak aksirinya Minyak aksiri bunga mawar itu berefek menenangkan, relaxing gitu ya Makanya kalau kita mencium bau bunga mawar itu memang membuat kita tenang ya Juga bisa meningkatkan mood dan ternyata bisa menghambat pertumbuhan dari jamur kandida Sekarang kita masuk ke olahan-olahan apa sih yang bisa kita buat dari bunga mawar ini Bagian dari bunga mawar yang umum dikonsumsi adalah kelopaknya dan juga hipsnya Hipsnya itu yang bawahnya kelopak itu yang bulat, yang di dalamnya ada bijinya Nah kalau kelopak bunga mawar itu bisa digunakan dalam berbagai macam olahan Ada selai, ada teh, bisa juga digunakan sebagai hiasan di kue gitu ya Ada yang langsung di-sprinkle aja di kuenya, ada yang dikeringkan dulu Ada juga yang dilapisi gula sehingga jadi kelopak kristal Nah selain itu juga dari channel kesayangan kita semua Liziki dan Diansy Syaoge Pasti nggak asing lagi ya dengan olahan bunga mawar Disitu dia membuat kelopak bunga mawar goreng, membuat sirup dari bunga mawar Juga membuat selai dari bunga mawar, isian bakpia gitu ya Dan juga digunakan dalam bubur ya teman-teman Sedangkan hipsnya itu bisa juga digunakan untuk selai Oke teman-teman itu tadi yang pertama Dan yang kedua adalah yang tidak asing lagi bagi kita adalah bunga melati Nah bunga melati itu ada banyak banget jenisnya teman-teman Tapi yang umum di Indonesia itu namanya jasminum sambal Seperti ini melati kampung, melati yang biasa untuk menghias pengantin Yang biasa untuk teh, teh melati ya itu dia Nah kalau di luar negeri seperti saya di Australia ini yang umum malah melati jenis yang ini Jasminum officinale Nah kebetulan di lingkungan pekarangan saya ada yang menanam dan itu berbeda dengan melati kampung ya Daunnya lebih lancip-lancip, sama-sama merambat Wanginya juga beda walaupun sama-sama enak banget Aromanya luar biasa Wangi sekali teman-teman Sayangnya kalau di negara 4 musim dia makannya cuma sekali dalam setahun Yaitu pas di musim semi aja Nah bunga melati ini teman-teman adalah salah satu bunga favorit saya Jadi yang namanya teh melati itu udah terkenal banget memiliki efek yang sangat menenangkan ya Jadi kalau kita capek habis bekerja keras atau habis perjalanan gitu ya Mabok perjalanan Segelas teh panas, manis, dan beraroma melati itu bener-bener relaxing banget Siapa yang sama? Sama saya Nah sebenernya apa sih kandungan yang ada di dalam bunga melati itu? Kalau menurut jurnal penelitian ya ada alkaloid, glikosid, saponin, terponoid, dan flavonoid Nah flavonoid ini berpotensi sebagai antioksidan dan mempunyai kerja yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka Seperti antibakteri Dalam pengobatan tradisional digunakan sebagai pengobatan berbagai macam penyakit Seperti penyakit bisul, kudis, asma, dan nyeri sendi Itu tadi ya karena dia memiliki aktivitas anti-inflammasi atau anti-peradangan itu tadi ya teman-teman Nah teman-teman ada tips untuk mendapatkan bunga melati dengan aroma yang lebih harum Yaitu petik ketika melati itu masih kuncup ya Jangan ketika dia udah mekar Kalau udah mekar tentu saja aromanya itu udah terlilis gitu, udah terlepas Habis itu bisa dicuci, bisa dikeringkan, dan disimpan untuk dicampurkan dengan teh Nah kalau olahan bunga melati yang paling umum ya untuk teh itu tadi Tapi juga bisa digunakan untuk sirup Ada berbagai macam resep yang bisa kita temukan di Youtube maupun di web ya Beberapa diantaranya adalah ini Pakai susu dan ada juga yang bikin untuk sirup Nah nanti linknya akan saya taruh di bawah biar teman-teman bisa mengeksplore lebih jauh lagi Oke yuk kita lanjut ke bunga berikutnya Nah bunga berikutnya adalah gomfrena Atau kalau di Indonesia terkenal sebagai bunga kancing atau bunga kenop ya Ada juga di beberapa daerah ya menyebut bunga ini sebagai bunga udel Udel itu pusar Nah bunga gomfrena ini tumbuh dengan sangat mudah di Indonesia ya teman-teman Pastinya udah nggak asing lagi lah kalau melihat bunga ini Tapi nggak banyak yang tahu kalau ternyata bunga yang mudah kita temui di pinggir-pinggir jalan Di pekarangan rumah kadang nggak ditanam dia numbuh sendiri Ternyata bunga ini adalah bunga yang bisa dikonsumsi dan memiliki hasiat teman-teman Kandungan dari bunga gomfrena itu diantaranya ada antioksidan Dia memiliki aktivitas antiperadangan atau antiinflamasi Antimikrobial dan analgesic activity Umumnya gomfrena ini digunakan untuk teh herbal Di daerah Asia Timur ya di Cina dan sekitarnya Bunga gomfrena ini dikeringkan lalu dijual untuk teh Oke selanjutnya adalah yang keempat bunga kenikir atau bunga kosmos Kalau bunga kenikir ini sudah sering saya bahas juga ya di video Bunga kenikir mudah sekali tumbuh di Indonesia Dan yang paling umum itu ada dua jenis Yang warnanya ungu Bunganya warna ungu ini namanya kosmos caudatus Kalau nama ilmiahnya Dan nama Indonesianya di beberapa daerah berbeda-beda sih Ada yang menyebut itu suring Ada yang menyebut itu ulam raja Ada yang menyebut itu kenikir ya Ada juga yang namanya kosmos sulfureus Seperti namanya sulfureus dia warnanya kuning bunganya Ada yang kuning tua agak orange Ada yang kuning muda Nah teman-teman dua-duanya ini bisa dimakan Bisa dikonsumsi Dan ternyata setelah dilakukan penelitian Juga memiliki beberapa keuntungan bagi kesehatan manusia Masih sama seperti bunga-bunga yang saya sebutkan tadi Ada anti-inflammasi, anti-antimikrobial, antioksidan, dan lain-lainnya Olahan yang biasa dihasilkan dari bunga ini adalah Untuk salad ya dikonsumsi mentah petalnya atau kelopaknya Bisa juga digunakan sebagai hiasan kue gitu Atau cookies Oke teman-teman tertarik mencoba? Karena bunga kosmos pasti banyak juga tumbuh di sekitar kita ya Selanjutnya yang kelima adalah bunga merigold Atau disebut juga bunga gumitir atau bunga tahi ayam Nah ini sudah pernah saya bahas di satu video sendiri Dua video lebih tepatnya Kupas tuntas tentang merigold Silahkan klik link di atas ya Hari ini akan membahas sekilas aja Bahwa intinya merigold ini bunganya bisa dikonsumsi Memiliki kandungan-kandungan yang bagus bagi kesehatan Nah bunga merigold itu bisa dijadikan teh Ada yang dikeringkan dulu Seperti ini ada video dari Long Mei Mei Ini orang Cina kalau tidak salah dia Menunjukkan bagaimana cara mengeringkan merigold Dan digunakan untuk teh Ada juga yang langsung segar digunakan untuk teh diseduh Ada juga yang kelopaknya digunakan untuk sprinkle pada salad Bisa juga digunakan untuk menghias roti dan kue Dan makanan-makanan yang lainnya Bunga merigold ini warna kuningnya itu kan intense sekali Bisa digunakan untuk warna pada kue Nah kalau masalah rasa memang merigold ini agak getir-getir pahit gitu Kalau dibandingkan dengan kenikir Dan penelitian tentang merigold itu banyak banget teman-teman Beberapa diantaranya ini menyebutkan bahwa dia mengandung flavonoid Karetonoid, karetonoid, triterpenoid, dan yang lain-lain Dan selain untuk dimakan juga bisa digunakan untuk pesticida Seperti di video saya yang sebelumnya ya teman-teman Oke itu tadi tentang bunga merigold Sekarang lanjut ke bunga selanjutnya yaitu bunga matahari Nah teman-teman bunga matahari ini yang banyak kita tahu adalah bijinya aja yang bisa dikonsumsi Padahal sebenarnya tidak teman-teman Hampir semua bagian bunga matahari itu bisa dikonsumsi Nah walaupun tidak dikonsumsi oleh manusia setidaknya bisa dikonsumsi oleh ternak ya Bunga matahari ini yang bisa kita makan adalah petalnya Atau kelopaknya bisa digunakan sebagai sprinkle pada salad Kalau kita nggak biasa makan salad bisa pada sayuran apa aja ya Ada satu video rekomendasi saya yaitu video youtube dari Moray Gamble Dia membahas tentang bagian mana aja dari bunga matahari yang bisa dimanfaatkan dan dimanfaatkan seperti apa Tapi kali ini saya akan membahas bunganya aja ya yang bisa kita konsumsi Selain tadi kelopaknya bisa juga dimanfaatkan kuncup bunganya Nah ini yang baru saya tahu teman-teman Ternyata kuncup bunga matahari itu bisa dimasak loh Bisa diolah dan dia katanya rasanya seperti artico Kalau menurut saya rasanya agak-agak mirip batangnya brokoli Cuma dia lebih empuk Tutorial cara memasaknya di video ini Lalu juga bunga matahari yang besar itu Bijinya yang masih muda Itu bisa juga diolah dan dimanfaatkan sebagai masakan Selain itu bibitnya yang masih kecil yang baru tumbuh dari biji Itu juga bisa digunakan sebagai microgreens dan rasanya enak sekali Salah satu microgreens favorit saya adalah microgreens bunga matahari Dan bisa diolah menjadi berbagai macam Olahan ya saya pernah bikin videonya disini ya Silahkan klik link di atas Nah sebenernya kandungan apa saja sih yang terdapat dalam bunga matahari Memiliki aktivitas anti-inflammasi, antiviretik, astrigen, katartik, diuretik, dan yang lain-lain ya Terus kalau bijinya udah nggak perlu dijelaskan lagi berbagai macam olahan dari biji bunga matahari Bisa digunakan untuk roti, untuk biskuit, untuk selai, dan juga untuk camilan-camilan lainnya Oke next kita beranjak dari bunga matahari Bunga yang ketujuh adalah Wijayakusuma Nama ilmiahnya Epifilum oxypetalum Agak susah ya Itu adalah bunga Wijayakusuma Yang biasa disebut juga Queen of the Night Karena dia mekarnya pada malam hari Dan juga menyebut Night Bloom Series Memiliki aktivitas anti-bakteri dan digunakan untuk pengobatan tradisional Biasa digunakan di China dan di Asia Timur lainnya seperti di Vietnam Kalau Vietnam Asia Tenggara ya Itu digunakan sebagai sop Dikeringkan lalu untuk sop Sop dari bunga Wijayakusuma ini dipercaya baik bagi kesehatan paru-paru Kalau saya ngeliat kayaknya enak banget Katanya rasanya tuh agak asem-asem gitu Kalau saya pribadi belum pernah mengkonsumsi ya Karena saya juga baru tahu kalau ternyata Wijayakusuma itu bisa dikonsumsi Selain dibikin sop ada juga yang mencoba untuk menggorengnya Membuat versi crispy-nya seperti ini Nah teman-teman bisa mencoba dengan syarat Memperhatikan 5 hal yang saya sebutkan di awal tadi ya Dan selanjutnya yang ke-8 dan yang ke-9 Adalah bunga teratai dan bunga seroja Mereka adalah bunga yang serupa tapi tak sama ya teman-teman Dua-duanya sama-sama tumbuh di air Dan mirip warnanya juga pink tapi sebenarnya mereka adalah dua tanaman yang berbeda Kalau bunga teratai itu adalah waterlily bahasa Inggrisnya Nama ilmiahnya nipfa seayayayai inilah koknya susah diucapkan ya Sedangkan yang satunya adalah bunga seroja atau dikenal sebagai lotus Dan nama ilmiahnya adalah nelumbe nucivera Nah ini lebih mudah ini ya nama ilmiahnya Bagaimana membedakan bunga teratai dengan bunga seroja? Yang pertama dari daunnya teman-teman Kalau daun bunga teratai itu mengapung di permukaan air ya Dan biasanya warnanya agak gelap Sedangkan kalau daunnya dari bunga seroja itu warnanya hijau muda Dan dia tidak mengapung di permukaan air Tapi batangnya menjulang di atas permukaan air Misalnya ini permukaan airnya batangnya menjulang ini baru daunnya ada di sini Dan permukaan daunnya kalau bunga seroja itu dilapisi semacam lapisan anti air gitu Jadi warnanya itu silver-silver kalau ada air dia airnya itu kayak lari-lari gitu Kayak di daun talas gitu Tapi kalau bunga teratai tidak Jadi kalau dia kena air yaudah airnya nempel gitu Lalu selanjutnya bentuk bunganya Kalau bunga teratai itu lancip-lancip bunganya Sedangkan kalau bunga seroja itu bunganya membulat Dan di tengahnya itu terlihat sekali bakal bijinya Dan kalau secara ukuran bunga seroja atau bunga lotus ini lebih besar daripada bunga teratai Lalu kalau bunga teratai itu warnanya macam-macam banget Lebih banyak jenisnya daripada bunga seroja Jadi ada yang warnanya umu, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang putih Ada yang gede bunga teratainya, ada yang bunga teratai mini Kalau bunga seroja tidak sebanyak teratai atau waterlily jenisnya Jadi umumnya warnanya pink atau putih Di beberapa negara baik bunga teratai maupun bunga seroja digunakan dalam pengobatan tradisional Nah halis penelitian itu menunjukkan bahwa kandungan dari bunga teratai itu adalah flavonoid dan juga fenolid Lalu bagian dari bunga teratai yang bisa dimanfaatkan adalah batangnya dan juga bunganya Nah kalau batangnya bunga teratai itu seperti batangnya daun keladi ya kalau saya ngeliat ya Jadi cara pengolahannya itu mirip ya itu dikupas dulu kulit arinya baru dipotong-potong, dimasak Bisa digunakan untuk sop, bisa digunakan untuk tumis dan lain-lain Sedangkan kelopak bunganya bisa digunakan untuk digoreng tepung, garing kayak gitu Dan bisa juga dicampur ke dalam masakan Sedangkan bunga seroja atau bunga lotus yang bisa dimanfaatkan mulai dari daun, bunga, biji sampai akarnya Bisa dimanfaatkan dan memiliki efek pengobatan Nah beberapa olahan yang pernah saya temui adalah kelopak bunga seroja goreng, goreng crispy, goreng telur kayak gitu Kelopak bunganya bisa digunakan untuk teh, bisa digunakan untuk veggie roll Daun mudanya bisa ditumis atau bisa ditumbuk atau dijadikan dumpling Lalu bijinya bisa digunakan untuk sup Sedangkan akarnya yang masih muda bisa ditumis dan bisa juga diekstrak sepungnya Lalu dijadikan bubur Nah kelihatannya tuh enak banget ya Kental dan hangat cocok untuk dikonsumsi di musim dingin Oke itu tadi tentang bunga terata dan bunga seroja Dan yang ke-10 adalah bunga telang Bunga telang sudah nggak asing lagi bagi kita semua ya Semua orang tahu deh kayaknya tentang bunga telang Apalagi akhir-akhir ini bunga telang sangat hit, sangat booming Bunga yang bernama Clitoria ternatea Memiliki warna yang khas yaitu warna biru Dan ada beberapa jenis juga yang warnanya itu ada putih, ungu muda, dan juga ada yang double petal atau kelopak ganda Apa saja aktivitas pengobatan dari bunga telang Di antaranya adalah anti-artritik, anti-oksidan, wound healing properties, anti-asma, anti-peradangan, analgesik Lalu bagian yang bisa dikonsumsi dari bunga telang selain petalnya atau kelopak bunganya Juga bisa bijinya yang masih muda Jadi kayak kacang gitu Yang masih muda, yang masih empuk itu bisa dimasak Daunnya juga bisa dimasak teman-teman Itu rasanya mirip banget sama katuk teman-teman Enak sekali, bisa dicoba ya Nah kalau pemanfaatan dari bunga telangnya itu sendiri bermacam-macam Yang paling umum digunakan untuk teh ya Yang tehnya itu bisa berubah warna Kalau dikasih jeruk dari biru bisa berubah menjadi ungu Dan bisa digunakan untuk minuman segar Juga bisa digunakan sebagai pewarna untuk berbagai macam olahan ya teman-teman Apapun itu olahannya sekarang kayaknya dibuat jadi warna biru dengan bunga telang Oke yang selanjutnya adalah bunga sepatu atau hibiscus Nah bunga sepatu ini juga saya baru tahu ternyata bisa dikonsumsi Saya kira dia cuma bunga hias aja Bunga sepatu nama ilmiahnya adalah hibiscus rosasinensis Berbeda dengan rosella ya Kalau rosella itu juga hibiscus Tapi hibiscus satdariva Dua-duanya juga bisa dikonsumsi Nah cara pengolahannya adalah Ada yang langsung membuat teh dari kelopaknya Beberapa videonya ini Tapi kayaknya dicampur madu enak banget Ada yang menggunakannya sebagai pewarna Dicampuran di olahan Ada juga yang menggunakan sebagai salat Penggunaan untuk kesehatan dari bunga Sepatu itu adalah untuk mengubati memar Inflamasi, demam, batuk, diabetes Infeksi yang disebabkan bakteri dan jamur Kerontokan rambut dan yang lain-lain Bunga ini mengandung flavonoid, tanin, terpenoid, saponin dan juga alkaloid Nah itu tadi teman-teman tentang bunga sepatu Selanjutnya adalah bunga bougainville Nah ini cukup mind-blowing banget buat saya Karena di rumah orang tua saya lebih tepatnya Itu ada pohon bougainville yang besar banget Dan bunganya itu beraneka warna Karena memang sambung pucuknya gitu Jadi tumbuh menjadi warna yang berbeda-beda Dan saya baru tahu ternyata bisa dikonsumsi ya Yang dikonsumsi adalah kelopaknya Ada yang dipakai untuk salad Ada yang dipakai untuk teh Dan ada yang digoreng tepung Peneliti dari Thailand pun juga sudah meneliti Kandungan apa sih yang ada di dalam bunga bougainville ini Anti-canser, anti-diabetik, anti-hepototoxic, anti-inflammasi, anti-perlipidemi, anti-microbial dan anti-oksidan Tapi teman-teman hati-hati ya ternyata saya juga menemukan ada penelitian yang mengatakan Bougainville ini digunakan sebagai anti-fertility Artinya anti-kesuburan Jadi menghambat kesuburan baik laki-laki maupun kesuburan perempuan Jadi hati-hati teman-teman ya mengkonsumsinya Walaupun bisa dimakan tapi ada efek sampingnya Jadi memakannya sedikit aja Atau malah jika teman-teman memang lagi program untuk memiliki keturunan Sebaiknya nggak usah dikonsumsi Nah itu dia teman-teman ke-12 bunga yang bisa dikonsumsi Yang ada di sekitar kita yang bisa saya sajikan kepada teman-teman Disertai dengan riset-riset sumber ilmiah Yang lain mungkin masih banyak teman-teman Masih ada Cuman karena saya tidak menemukan atau riset ilmiahnya menurut saya kurang kuat Saya nggak berani menyajikan ya Dan ingat selalu pesen saya yang 5 tadi di awal teman-teman Akan saya ulang lagi karena ini penting banget teman-teman Yang pertama kalau mengkonsumsi sedikit aja karena reaksi tubuh masing-masing orang itu berbeda Yang kedua ambil dari tempat yang terjaga kebersihannya yang tidak terkontaminasi Yang ketiga jangan mengkonsumsi bunga yang ditreatment dengan pesticida dan obat-obatan kimia lainnya Dan yang keempat konsumsi hanya kelopaknya saja Karena ada orang yang alergi terhadap polennya atau benang sarinya Dan yang kelima kalau teman-teman nggak yakin nggak usah dimakan Nggak usah dikonsumsi Masih banyak makanan dan sayuran lain yang memang bener-bener safety Yang bener-bener aman untuk dikonsumsi Kenali diri teman-teman ya Kenali tubuh kita masing-masing Oke saya akhiri video ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye